Hai apa kabar guys semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya Oh iya kalian udah ada yang tahu belum sih kalau Tuff itu ngeluarin catokan versi terbaru dari Diamond Styler guys kalian pasti udah nggak asingkan sama Tuff Diamond Styler dan aku juga pernah review sih di video kedua aku kalau nggak salah ya di YouTube itu aku pernah bahas Diamond Styler satu inci nah kali ini aku mau bandingin Tuff Diamond Plus atau generasi terbaru dari Tuff Diamond Styler dengan Diamond Styler yang versi lama aku mau coba bandingin biar kalian tahu apa aja perbedaannya karena menurut aku perbedaan itu sangat signifikan guys dan Diamond Plus ini jauh lebih bagus dari Diamond Styler tentunya ya generasi terbaru dengan teknologi terbaru kemasan juga jauh lebih bagus nanti aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih kelebihan-kelebihan dari Diamond Styler versi terbaru ini atau Diamond One Plus namanya guys nanti kalian bisa jadi bahan apa ya pertimbangan bahan informasi untuk kalian pilih catokan guys biar kalian jauh lebih puas dan kalian bisa investasi di alat styling kalian yang jauh lebih worth it to buy guys Oke kita simak yuk nah ini guys ini yang di sebelah kiri aku ini Diamond Styler satu inci versi lama yang sebelah kanan aku ini tadaaa ini Diamond Plus generasi terbaru dari Diamond Styler nah si Diamond plus ini ada tiga warna guys ini yang aku punya specific blue namanya terus ada yang maroon dan ada yang hitam kalau yang hitam itu mirip kayak gini sih platnya juga kuning kayak gini mirip banget cuman bedanya keren kan ini tuh casingnya kalian bisa lihat beda banget kan ini dari segi casing ini dari segi plat kalian bisa lihat bagaimana cara bandinginnya ya set tuh Oh gini kali ya tuh lihat ya hai 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 panjang platnya itu beda-beda jauh sih guys jadi yang lama itu yang kuning itu panjang platnya cuman 9 cm kalau yang versi terbaru yang Diamond plus ini 11 cm guys jadi lumayan banget ya bedanya dan perbedaan panjang plat itu akan mempengaruhi pada kecepatan kita styling guys tentunya semakin panjang platnya itu akan semakin cepat proses stylingnya kalau untuk panasnya temperaturnya sama sih maksimalnya di 230 ini juga 230 tapi eh ininya nih kalau yang versi lama kan kayak gini ya kelihatan gak sih guys set 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 aduh demo nah bentuk itu kayak gini ya di Scroll gini kan tuh kalau yang versi terbaru itu bentuk itu bentuknya gini guys nah ini tuh on-off-nya ini buat naik turunin temperatur gitu guys ini kan panjang platnya tuh ya 11 cm tuh beda banget kan ini tuh mini bener dah tuh ya kelihatan ya bedanya tuh jadi proses stylingnya pasti jauh lebih cepat yang ini terus casingnya juga lebih elegan guys tuh motifnya ya kan lebih keren kabelnya tetap sih sama bisa diputar 360 derajat terus bentuk colokannya juga sama dua colokan dua panjang kabelnya juga mirip 2,5 meter dan ini tuh ada tasnya casenya itu kayak koper gitu guys bentuknya aku kasih tunjuk gambarnya ya terus ada apa namanya heat protector yang bisa dimasukin ke sini biar catoknya nggak manap-mangap begini bisa dimasukin ke sini nih biar diem ini terus ada sarung tangan biar kamu pas styling itu tangannya nggak kepanasan guys dan yang pasti itu ada casenya sih keren banget kalau kalian nggak pakai buat catokan juga bisa kalian pakai buat tempat naro kosmetik kalian guys dan buat traveling bisa banget ya dipakai itu aku bakal kasih tunjuk ke kalian ya hasil di rambut dan seberapa cepat kita styling pakai alat ini oke ini aku nyalain dulu gitu ya dia kedip-kedip aku mau setting di 200 derajat celsius karena rambut aku itu lumayan tipis dan udah lurus banget sih ini aku nggak apa-apain ya rambut aku belum catokan sengaja karena aku mau review catokan ini tapi rambut aku emang udah lurus banget aku bakal coba Curly pakai alat ini kita lihat seberapa cepat oke dan dia itu mirip sama diamond styler yang dulu cuman sekitar 20-30 second dia udah set udah bisa dipakai guys ya tuh udah panas segini juga sebetulnya sudah bisa dipakai tapi aku mau tunggu sampai dia set Hai lihat hasilnya ya nah cepet banget kan tuh udah set kita lihat lagi mari kita coba guys Oh 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 sorry tangannya kok keriting ini nih rambut aku tuh licin bener jadinya agak-agak susah tuh kan ini aku styling styling yang penting kalian bisa lihat aja ya bentuknya nggak yang terlalu gimana banget biar kalian bisa lihat ini tuh cepet banget tuh cuman berapa detik doang udah jadi aku lihat YEA dan kita lihat udah teman operational jadi aku 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kerli-kerli cuma berapa detik doang cepet banget kan nah ini aku mau lurusin lagi rambutnya kayak tadi ya kita lihat berapa lama prosesnya selamat menikmati 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 selamat menikmati